Halo, selamat pagi dapat, ketemu lagi dan hari ini saya akan per-makeup-makeup lagi, oh my goodness. Ini saya sudah pakai alis, saya sudah prime yang mata saya dan saya siap untuk pakai yang ini, yang Anastasia Beverly Hills dengan yang Carly Bible, ini yang palette-nya, ini dia yang isinya, seperti yang Anda tahu, kan saya sudah bikin swatch-nya. So, supaya nggak lama-lama, ayo kita mulai. Dan kayaknya pertama saya mau pakai apa dulu, mau coba, saya mau coba pakai, mau lihat gimana pakai eyeliner dulu, baru saya akan pakai yang eyeshadow gitu. Dan eyeliner yang akan saya pakai itu dari color pop yang warna hitam, ya kita bereksperimen dulu bagaimana saya ingin pakai, mau coba gitu. Jadi, saya pakai di atas dan di bawah dan saya akan blend dulu dia sedikit supaya nggak kelihatan gimana gitu. Jadi, eyeliner saya sudah taruh menaruh dan sekarang saya akan pakai warna apa dulu ya, karena saya bilangkan saya nggak tahu pakai apa. Saya mau pakai yang warna yang ini dulu, yang chai, yang namanya dia agak coklat ke pici gitu, yang warna gitu. Dan itu, ini akan saya pakai di seluruh eyelid saya gini. Ah, let's see lah mau jadi warna apa ini. Jadi, dia warnanya memang agak pici, gimana ya, coklat pici gitu. Jadi, blend, blend, blend. Tambah sedikit. So, kira-kira seperti ini. Dan sekarang saya mau pakai dulu warna yang di bawah alis saya. Dan warna yang akan saya pakai ini yang dari Bear, yang namanya ini. Dia warna kayak vanilla, tapi dia ada apa, metallic sedikit gitu. Jadi, dia satin warnanya. Dan kayaknya dia cocok untuk di bawah sini, di bawah eyebrow saya itu sebagai highlight gitu. Jadi, ini dia warnanya sangat cantik. Dan sekarang dengan brush yang sama itu, di warna yang pertama itu, saya akan pakai warna ini yang coklat tua. Warna paling gelap di, apa, palet yang ini, yang namanya Boye. B-O-I-E. Dan saya pakai dia di, saya taruh dia di lipatan mata saya. Seperti kelihatan dia ada, apa, dimension gitu. Pakai ini dan di blend, blend. Tambah lagi sedikit. Dan untuk warna yang ini, yang coklat ini, saya konsentrasi dia di lipatan mata saya gitu. Jadi, dia seperti half moon gitu yang saya taruh. Terus, setelah itu di blend ke atas dengan tangan yang ringan. Supaya dia menyatu dengan warna yang pertama. Supaya nggak kelihatan furosh. Jadi, ini dia. Dan sekarang saya akan ambil brush yang bersih, yang belum ada eyeshadow. Terus, saya akan blend yang kedua warna itu. Supaya dia menyatu dengan bagus dan menjadi rata gitu. That's it, cukup. Dan sekarang, saya nggak tahu saya mau pakai warna yang apa. Oh my goodness, ini karena warnanya ini sangat cantik-cantik. Seperti saya bilang, tapi saya akan pakai warna yang... Hmm. Saya akan pakai warna yang ini, dia agak kelihatan seperti warna abu-abu ke... Apa ya, ada purple sedikit kayaknya dia itu. Iya, dia ada warna... Warna dasar. Gimana ya, pokoknya warna abu-abu yang ada kayak purple sedikit. Saya akan pakai brush yang flat, yang kayak begini. Supaya dia... Oh... Bagus pemakaiannya. Dan warna yang ini, saya akan pakai dia di seluruh eyelid saya. Di kelopak mata saya. Jadi, ini dia warnanya cantik. Saya suka warnanya dia. Gimana ya, seperti ada abu-abu, tapi dia ada sedikit cung gitu warna ungu gitu. Setelah itu di-blend lagi supaya dia bagus. Terus, jadi kayaknya ini bukan jadi seperti makeup apa namanya sehari-hari ini. Dia sudah jadi agak glamour sedikit gitu. So, sekarang saya akan pakai warna yang ini. Yang ini dia, warnanya dia hampir sama yang ini, yang dua ini. Cuman kalau yang ini dia metallic. Kalau ini dia ada glittersnya. Seperti saya bilang itu di video saya, waktu saya swatch itu. Waktu saya swatch itu, saya bisa merasakan ada glittersnya dan warnanya kayak begini. Dicantikan. Dan dia ini, dia bukan glittersnya. Itu dia ada warna hijau, warna biru, ada pink, ada... Pokoknya dia berbeda-beda warna gitu. Dan saya akan pakai brush yang sama. Dan kalau yang ini saya akan pakai, dia cuman di sini. Di setengah, maksudnya di dalam tapi di setengah mata gitu. Kelopak mata. Oh, warnanya cantik banget. Oh, I love it. Oh, saya suka. Lihat warnanya. Yang glittersnya itu karena dia berbeda-beda warna. Ada pink, ada biru, ada hijau, ada kayak purple. Jadi, warna dasarnya atau pigmentednya itu dia warna purple. Warna ungu. Cuman yang glittersnya itu dia berbeda-beda warna. Jadi, ini dia warnanya. Dan sekarang saya mau tambah yang di sini, yang di ekor mata itu. Supaya mata kelihatan lebih begini. Ya, seperti biasa. Dan saya akan pakai juga warna yang sama itu. Yang ini yang tadi saya pakai di seluruh kelopak mata saya. Saya cuman tambah dia sebagai supaya dia lebih dark. Karena warnanya memang dia hampir sama. Cuman dia berbeda. Kalau yang satu, yang ini yang sekarang saya pakai ini, dia kan saya bilang dia enggak ada glitter. Tapi dia metallic gitu. Sejadi ini dia, oh, hasilnya jadi bagus banget. Boom. Dan sekarang saya mau blend dulu dia sedikit dengan brush yang ini. Supaya dia enggak putus. Dan kayaknya yang eksperimen saya itu pakai eyeliner duluan itu, dia ada perbedaan dengan tidak ada. Karena dia sama. Dia enggak mempengaruhi yang eyeshadow. Cuman yang bagusnya itu kalau saya sudah pakai yang, karena saya pakai duluan yang eyeliner itu. Pas saya taruh itu, sekarang itu saya enggak takut-takut untuk rusak gitu yang ini. Biasanya kan kalau pakai eyeliner itu, dia ada yang meleset gitu, naik ke atas. Jadi warnanya itu, yang eyeliner itu dia ke eyeshadow. Jadi ini dia. Kayaknya dia sama. Kalau memang sudah ekspert pakai eyeliner kan pasti dia enggak akan kelepotan atau dia enggak akan kemana-mana gitu. Jadi ini dia. Dan sekarang kita ke bawah mata. Dan untuk di bawah mata saya akan pakai langsung yang coklat tua. Dan itu akan saya taruh begini. Seperti biasa lah kalau taruh di bawah mata. Dan sekarang saya akan pakai brush yang ini. Cuman saya akan bersihkan dulu supaya yang warna yang pertama itu saya pakai itu dia sudah enggak ada. Dan saya akan pakai warna yang ini, yang warna yang kedua tadi itu yang chai namanya. Ambil sedikit dan saya akan blend di bawah. Tuh kan, jadikan. Dan ini sudah banyak berkelepotan-kelepotan. Tapi jangan takutkan. Saya kan belum pakai, apa, saya belum pakai foundation. So, jadi enggak ada masalah. Saya akan bersihkan dan saya akan pakai foundation. Dan kita akan lanjut ke mata lagi. Tapi yang foundation saya akan pakai off camera. Ya, jadi ini sudah selesai yang foundation, yang bronzer, dan blush on. Sekarang saya ambil ini brush yang tadi itu yang bersih. Saya pakai untuk blending. Dan saya blend lagi yang di ujung sini supaya dia enggak kelihatan putus gitu. Karena kan tadi sudah ada terpengaruh sedikit dengan concealer yang saya pakai di bawah mata saya. Jadi saya blend dan juga sekalian lihat keadaannya gimana gitu. Kalau dia sudah sama atau gimana. Warnanya sudah sama. Sekarang saya akan pakai yang di sini, yang di sini ekor mata dalam ini. Biasa yang di tempatai mata. Saya mau pakai brush yang kayak begini dan saya enggak tahu. Saya akan pakai yang warna yang ini, yang tadi saya pakai di bawah, apa namanya, alis saya karena saya suka dengan warnanya dia enggak terlalu apa. Karena saya enggak suka dia terlalu yang di pinggir mata sini, dia terlalu ada bliters-bliters itu. Jadi lihat tuh perbedaannya dia. Sangat bagus tuh warnanya. Dia ada sedikit apa, jadi warnanya itu di antara mat dan juga yang metalik gitu. Saya akan blend pakai jari. Karena jari itu sebenarnya adalah alat untuk blending yang sangat bagus. Ini dia dan saya akan taruh di bawah sini yang di tempat keluar air mata sedikit. Bikin supaya dia mata lebih bercahaya dan terbuka. Jadi saya sambung yang dari sini ke sini yang dari pinggir mata sini ke bawah tempat keluar air mata. Kayaknya saya sudah dapat warna yang sangat bagus untuk taruh di sini. Karena saya enggak terlalu suka pakai yang di ekor mata dalam sini yang terlalu shimmery gitu. Jadi kayaknya ini dia sudah menjadi warna kesayangan saya atau favorit saya untuk di sini. Dan sekarang saya akan jepit yang bulu mata dan pakai mascara. Itu dia dan sekarang saya akan pakai, saya pakai ini yang buksong, apa, mascara. Saya paling suka pakai mascara yang ini kalau saya mau pakai full laces. Jadi sekarang saya akan pakai full laces. Dan sekarang saya akan pakai bulu mata palsu dan yang saya pakai itu Ardell. Ini sudah enggak ada namanya. Yang natural, punya yang natural gitu. Ya, jadi bulu mata sudah selesai. Dan sekarang saya mau tambah sedikit yang di bawah mata karena kayaknya dia sudah terkurang. Atau dia masih kurang. Jadi saya mau tambah sedikit. Saya akan pakai yang warna yang coklat yang tadi. Yang saya pakai pertama. Itu kan jadi bagus. Dia sudah lebih gelap, agak smoky. Dan saya mau blend sedikit. Tambah yang warna yang pertama, yang chai. And voila, selesai. Dan sekarang saya mau pakai lipstick. Tapi sebelum saya pakai lipstick, saya mau pakai eyeliner yang warna agak ini, yang nude di bawah sini. Walaupun tadi kan saya sudah pakai yang hitam. Tapi saya pikir dia lebih bagus kalau pakai yang warna nude di bawah mata. So, jadi ini dia sudah selesai. Dan sebelum saya pakai lipstick, saya mau pakai mascara dulu di bawah mata. Saya sampai lupa-lupa. Dan mascara kan saya pakai biasa yang dari Essence, yang Last Princess. Jadi selesai sudah. Sudah ada mascara. Dan sekarang kita ke lipstick. Dan lipstick saya akan pakai ini dari MAC. Dan warnanya yang kayak begini. Supaya dia itu ada pink, ada violet sedikit gitu. Ungu sedikit. Gimana ya? Move. Warnanya pokoknya yang kayak begitu. Dan mari kita pakai. Ya, jadi ini sudah selesai semua. Dan ini dia hasilnya. Dan saya sangat suka dengan hasil dari eyeshadow yang ada di sini. Jadi buat teman-teman yang ingin beli yang ini. Yang mungkin sudah punya yang ini. Tapi dan ingin bikin yang seperti ini. Silahkan Anda bikin. Karena oh my god. Buat saya itu ini sangat-sangat bagus gitu. Dan seperti saya bilang di review saya itu. Formula nya itu memang hope the best. Kalau yang Anastasia. So, mudah-mudahan video ini bisa berguna buat teman-teman. Dan nanti kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye. God bless. Sub indo by broth3rmax